Pintu Theater 1 telah dibuka Hai semuanya, selamat datang di UBR Enthusiast Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan merangkum film yang berjenre kriminal Yang dipintangi oleh Kim Yoon Suk dan Yoo Hye Jin Berjudul The Classified File Film ini disutradarai oleh Kwang Jung Taek berdasarkan kisah nyata Kehidupan 33 hari kasus penculikan seorang anak sekolah dasar Dari keluarga kaya raya di Busan, Korea Selatan pada tahun 1978 silam Bagaimana kisah lengkapnya dan siapa sosok yang menemukan gadis kecil ini? Oke, biar kalian ikutan Enthusiast Berikut UBR Enthusiast telah merangkum Inilah seluruh jalan cerita film The Classified File Versi UBR Enthusiast Awal mula cerita diperlihatkan seorang gadis kecil yang baru saja dibangunkan dari tidurnya untuk berangkat ke sekolah Enju yang keseringan ngemil jajan sedikit diomeli ibunya Pagi itu di suatu tempat kondisi lagi rusuh kayak demo gitu Di waktu yang bersamaan seorang polisi melihat targetnya lalu mengejar penjahat itu dan akhirnya berhasil dilumpuhkan Polisi itu adalah Kong Gil Young Di tempat lain seorang pengusaha perikanan melihat ikan hasil tangkapannya diambil oleh beberapa orang Enju anak orang kaya itu pergi ke sekolah diantar oleh supir pribadinya Dari usahanya keluarga pengusaha itu menghasilkan banyak uang Scene berganti Inspektur Kong yang berhasil menangkap preman itu tak terima dikasih uang hanya sedikit Dengan berbagai alasan orang itu memberikan sedikit tambahan Di sekolah Enju dan temannya baru saja pulang sekolah Tiba-tiba dipanggil oleh seseorang untuk minta bantuan Dengan lugu mereka pun mau membantu hingga diantar pulang oleh orang tak dikenal itu Di rumah jam 7 malam Enju tak kunjung pulang Dan mendapat kabar kalau Enju dan temannya naik mobil pria yang menanyakan alamat Seorang detektif Pak Yu yang sudah di rumah mereka menduga itu perbuatan orang-orang di sekitar mereka Seperti supir, keluarga, dan lain-lain Dan supir mereka pun esoknya diintrogasi Emak Enju yang stres diajak oleh bibi Enju untuk berusaha mencari Dengan mendatangi para peramal mereka menanyakan apakah Enju masih hidup Dan berbagai tanggapan buruk dari peramal itu Hingga peramal mengatakan kalau Enju sudah menutup mata Mendengar itu emaknya langsung pingsan Supir yang babak belur mengatakan pada Bapak Enju kalau dia tidak tahu apa-apa Mendengar itu, Bapak itu sedikit kesal dengan pihak kepolisian karena tidak mencari anaknya Di kantor polisi setempat, Inspektur Kong Gilyong disuruh untuk ikut andil dalam pencarian kasus penculikan anak yang terjadi Karena orang tua sang anak orang berpengaruh dan mendapat dukungan kuat dari Seoul Hingga karena kasus ini, Presiden memberi arahan khusus kepada kejaksaan untuk membentuk tim khusus Di rumah, Inspektur Kong bercerita ke istrinya Kalau Bapak Enju ingin bertemu padanya untuk membantu mencari anaknya yang hilang Dengan penuh semangat, istrinya sangat mendukung Namun, sang suami tak tertarik Hari ketiga, emak Enju yang pening berat diajak lagi oleh bibinya ke suatu tempat Di sana, mereka mencari seorang pendeta yang baru-baru ini pulang dari berdoa Bernama Kim Jung San Yap, mereka pun bertemu Di rumah, orang tua Enju, sang bapak, beserta keluarga yang lain berusaha membuju Inspektur Kong Untuk mau ikut bergabung di tim khusus dalam pencarian anak mereka Hingga bapak itu menawarkan uang atau kenaikan pangkat untuk Kong Gilyong Dengan rasa dilema, Inspektur Kong memberikan pendapat Demi keamanan putri mereka, jangan sampai wartawan tahu kasus ini Dia juga berkata agar bapak Enju itu menemui komisaris kepolisian Supaya kasus ini harus diusut secara rahasia Dan semua telpon yang masuk agar emak Enju yang mengangkatnya Scene berganti Di sebuah ruangan, tampak tim pencarian Enju telah dibentuk dan tengah sibuk Di tengah perdebatan dengan detektif yang lain, Inspektur Kong mengatakan Ku beritahu nomor pelat mobil penjahat itu ya Berpindah ke teman Enju yang lagi dihipnotis untuk mengetahui pelat mobil penjahat itu Mendengar anak itu, Inspektur Kong langsung mencatatnya Esok harinya, Inspektur Kong menemui temannya sembari melihat kertas yang dipegang Kong mengatakan kenapa penjahat itu belum menelpon keluarganya sampai sekarang ya Sementara di tempat lain, detektif yang tak sependapat dengan Inspektur Kong mengatakan kepada rekannya Kalau kasus ini harus ada pemeriksaan terbuka Lalu cari saksi mata Di malam harinya, di rumah bapak Enju Dia mengatakan kepada Gil Young Ada seseorang berkata kalau tanggal 1 di hari ke-15 pelaku akan menelpon pihak keluarga Dan Enju masih dalam keadaan hidup Mendengar itu, Inspektur Kong bertanya Siapa yang bilang seperti itu apa? Bapak itu mengatakan pendeta Pendeta itu juga mengatakan kalau garis tangan Inspektur Kong yang bisa selamatkan Enju Esok harinya, Inspektur Kong langsung mencari tahu tentang pendeta itu yang sudah menjadi peramal Dia pun menemukan namanya Kim Jung San Langsung cus dong mencari alamat pendeta itu Setelah mendapat alamat, ternyata Kim Jung San sudah dibawa oleh pihak kepolisian yang lain Kim Jung San pun diintrogasi dan didesak untuk mengakui kalau dialah penculiknya Jadi sob detektif yang desak Jung San tadi beranggapan ini adalah ulah orang terdekat bapaknya Enju Detektif Yu itu menduga kalau Bibi Enju bekerja sama dengan Kim Jung San Untuk mendapatkan uang pengusaha kaya raya itu Dengan bapak belur, Jung San diantar pulang oleh Gil Young Inspektur Kong yang tidak percaya menanyakan tentang hari ke-15 pelaku akan menghubungi keluarganya Tetap saja dengan jawaban Jung San, Inspektur Kong tak percaya Beberapa hari kemudian pelaku akhirnya menelpon orang tua Enju Dan meminta uang tunai 50 juta dan diletakkan di kotak surat apartemen Dia juga mengatakan kalau polisi sampai tahu anak ini akan mati Mendengar kabar anaknya masih hidup, sontak emaknya nangis Dan sang Bibi berkata, benar ya bun perkataan peramal Kim Jung San Sontak Inspektur Kong terdiam sembari melihat tanggal Dibawa ke masa flashback kalau dulu Bibi dan emak Enju pernah ke rumah peramal Kim Jung San Scene berganti Hari itu tampak emak Enju lagi mengikuti arahan pelaku Untuk berdiri di depan supermarket dan membawa uang tunai Namun pelaku tak kunjung datang Begitupun hari selanjutnya Pelaku tak kunjung datang Hari berikutnya di pinggir jalan pelaku itu mengirimkan kode Dan menyuruh untuk membawa uang dengan mengikuti kodenya Saat di rumah dengan kesal sang ibu memberikan secari kertas ke Gil Young Kalau pelat mobil yang tertulis beberapa kali lewat Dengan rasa kesal Inspektur Kong mendatangi pihak kepolisian Inspektur Yu Dan menanyakan tentang pengintaian yang mereka lakukan Jadi geng, pihak polisi yang berlawanan dengan Inspektur Kong ini tak terima Kalau pencarian Enju dilakukan secara rahasia Mereka secara diam-diam mengintai proses pencarian Enju Dan dia beranggapan kalau merekalah penyidik yang resmi Itulah kenapa pelaku tidak menemui emak Enju Untuk mengambil tebusannya Karena dia takut polisi ada di sana Di hari ke-28 Inspektur Kong ditelepon atasannya Dan sedikit memarahi Karena penyidik dilakukan secara rahasia Siapa nanti yang bertanggung jawab? Dengan bad mood Inspektur Kong menutup teleponnya Pada scene ini kita dipeliharkan ramalan yang dilakukan Jung San Pada hari ke-29 pelaku kembali menelpon Namun emak Enju kali ini tidak mau menurutinya Pelaku itu kemudian berkata Kalau 19 hari yang lalu Enju sudah berada di Seoul Mendengar itu bapak Enju bergegas untuk berangkat Dan berkata pada Inspektur Kong Kalau mereka akan menemui Menteri Keamanan Dan Inspektur yang terkenal akan bertanggung jawab Dan membentuk tim khusus dalam kasus ini Dengan memberikan amplop Bapak itu pun pamit pergi Saat itu juga dalam keadaan lemas Emak Enju meminta Inspektur Kong Untuk pergi ke Seoul bersama peramal Kim Jung San Untuk menyelamatkan Enju Esok harinya Inspektur Kong berangkat ke Seoul Bersama peramal Kim dan rekan yang lain Termasuk supir Enju Masih tidak percaya lagi-lagi Inspektur Kong berkata Tentang ramalan Kim dulu Berhenti di pembensin Peramal Kim menelpon Sang Guru Ketika mendengar Kim mengatakan mencari anak Sang Guru dengan nada tinggi mengatakan Untuk apa kau mencari anak yang sudah mati Jadi orang jangan serakah bung Dan jangan sia-siakan tenagamu Dan mereka pun tiba di Seoul Di suatu ruangan tim khusus pun bergabung untuk rapat Proses penyelidikan dipimpin oleh Inspektur Seoul Jung Ha Saat rehat tukang bakmi sedikit kesal Dimarahi abang gendut yang minta telur asin Setelah menelpon Inspektur Kong melihat abang bakmi yang gerobaknya berantakan Rapat pun dilanjutkan Mendengar perkataan Inspektur Seoul Jung Ha Pihak polisi busan berbisik Bangke pasti dia mau menangkap sendiri Jadi disini Inspektur H itu berkeinginan tim mereka lah yang akan menangkap penjahat itu Ya jelas lah ya cari muka Secara perintah menteri keamanan ya kan Tak lama Inspektur Kong memberi pendapat Namun pendapatnya tak disetujui Saat malam Jung San dan Inspektur Kong satu kamar Sebelum tidur Inspektur Kong menanyakan tentang apakah Eun Joo masih hidup Jam berapa besok pelaku akan menelpon Tanyanya pada Jung San Jung San pun menjawab sekitar jam 10 Masih gak percaya mereka pun tidur Eh enggak Jung San kayaknya lanjut ngeramal Dalam ramalannya dia melihat suasana gelap Dan diakhiri dengan sosok dua orang Dengan kaget dia tersadar Dan hari pun sudah pagi Esok harinya pelaku menelpon keluarga Eun Joo Karena bibinya yang mengangkat pelaku mengatakan Nanti sore aku telpon lagi Dan tepat sekali pelaku menelpon sekitar jam 10 Di suatu tempat Inspektur Kong tampak menyuruh tukang bakmi Untuk melakukan sesuatu Dan sorenya pelaku akhirnya menelpon Dan memberi tahu alamat dimana mereka akan bertemu nanti Tepatnya di perempatan jalan jembatan Mapo Dekat gereja Mendengar itu Inspektur mengabarkan ke tim yang lain Lokasi sudah diketahui Dan tim itu langsung melaksanakan sesuai rencana Saat mau pergi Inspektur Kong dihampiri peramal Kim Lalu berkata kalau dia bermimpi tadi malam Pelakunya ada dua orang Oke Bibi Eun Joo pun langsung pergi Menuju alamat dengan membawa tas berisikan uang Inspektur Kong kembali mengabarkan Namun saat memastikan pihak markas tidak ada jawaban Dengan panik Inspektur Kong bergegas lari untuk mencari Dan setelah bertemu dengan rekannya Mereka mengatakan Masa tim Sol yang menangkap Dah lah biar ajalah kami Usut punya usut ternyata tim Busan mempunyai rencana lain Yap tentu saja cari muka agar mereka lah yang menangkapnya Mendengar itu Inspektur Kong marah Lalu dia pergi Mereka pun langsung mengabari bosnya di markas Kalau Inspektur Kong sudah tahu Rencana busuk mereka Tak habis ide Bos Jahanam ini menyetting saluran komunikasi Dengan mengatakan Tim Sol saluran 6 tak bagus kondisinya Pindah ke 3 ya Hmm sudah kuduga kau lah dalangnya Dengan bergegas Inspektur Kong meminjam mobil Bapak Eun Joo Dalam suasana panik itu Para Malkim menanyakan ke Bapak Eun Joo Tentang adakah disini tempat proyek yang sedang dikerjakan Dan Inspektur Kong pun langsung Cus Dalam mobil Inspektur Kong mengabari Tim Sol di saluran 6 Yap karena udah diganti Tim Sol tidak menjawab Sementara Tim Sol sedang menunggu kabar Saat Bibi Eun Joo tiba di alamat Ternyata dia diikuti oleh suruhan Inspektur Kong Di depan toko obat Bibi mendapat telpon Dan sepertinya pelaku Lalu menyuruh Bibi itu untuk keluar lewat pintu kiri Sementara tukang bakmi melihat abang gendut telur asin yang mengintai Dan dia berasumsi kalau ini ada yang gak beres Dia pun lari Tak lama datang Inspektur Kong mencari Bibi Di tempat lain Peramal Kim tampak di suatu gedung mencari sesuatu Inspektur Kong yang mendapat kabar langsung cus ke gedung KBS Yap Bibi Eun Joo sudah menunggu di depan gedung itu Melihat plat mobil pelaku Inspektur Kong mengintai Dan mengabari Tim Sol Namun lagi-lagi tidak bisa dihubungi Singkat cerita pelaku merasa tidak aman Dia pun kabur Dan mereka hari ini gagal Di markas Inspektur Kong didatangi Inspektur Sung Ha Dan melampiaskan kekesalannya Kenapa tidak mengabari ha Kok main kejar sendiri aja kau Sontak Kong melihat ke arah si Jahanam itu Esok harinya pelaku kembali menelpon Dan menyuruh pihak keluarga datang nanti malam jam 10 Pergi ke lokasi tempat proyek dekat apartemen Cari sebuah kota nanti aku beri arahannya Mendengar kabar itu Tim gabungan kembali rapat Di sana polisi Jahanam Inspektur Yu memberi saran Kalau pelaku ada di Sol Kamilah tim resminya Atau pancing dia ke busan Biar kami yang nangkap Hmm bangke Tentu saja Inspektur Kong langsung marah mendengarnya Saat di luar Inspektur Sung Ha Mengatakan kepada Inspektur Kong Kalau malam ini akan diadakan penangkapan Dan saatnya pencarian dilakukan secara terbuka Dan dia juga mengatakan Kalau polisi Yudh si Jahanam dari busan Sudah ditangkap oleh orang dalam Karena terima suap Dan juga menerima surat Kalau dia bersama Inspektur Kong saling bagi hasil Inspektur Ha menyuruh Kong Untuk menanggalkan seragamnya Di tempat lain Pramalkim berusaha keras mengingat Yang ada di dalam mimpinya Sementara Inspektur Kong disuruh balik Ke busan oleh atasannya Dan tidak bisa gabung di tim lagi Karena dia di jebak Diduga kasus suap Arah pulang Inspektur Kong bertemu dengan Pramalkim Dengan panik Kim mengatakan Kalau tidak malam ini Anak itu akan mati Tak boleh melewati 33 hari Ayo bang ayo Namun ditepis Inspektur Kong yang galau Mendengar itu langsung emosi Mereka pun berdebat hebat malam itu Beberapa saat kemudian Inspektur Kong yang lagi duduk Di hampiri Pramalkim Dan mereka saling cerita Dan Kim mengatakan Jika kali ini aku salah Biar orang memarahiku Kini yang tersisa cuma satu Dipercaya Inspektur Kong yang mulai percaya Tiba-tiba lewatlah beberapa orang Lalu Kim menanyakan Tentang keberadaan sungai Hingga menanyakan Tempat proyek Apakah saluran airnya Bergabung dengan sungai juga Bapak itu menjawab Iya Dengan bergegas Mereka langsung cus Melaksanakan rencana mereka Di tempat proyek Sembari mencari Percakapan antara Pramal dan Inspektur Kong Terdengar Yang mana Jika pelaku sudah membunuh Enjuh Pasti ke tempat yang banyak tanah Andai masih hidup Pasti di sekitar air Mereka pun mencarinya Sementara Inspektur Kong Mengontrol di jalanan Pramal Kim dan rekan Menemukan Ht Alat komunikasi Dan mereka berpura-pura Menjadi keluarga Enjuh Yang sudah membawa uang Uang tipuan itu pun Ditarik oleh pelaku Di suatu lubang Kim yang mengintai Akhirnya melihat pelaku Merasa tertipu Pelaku akhirnya kabur Saat lari ke arah jalan Inspektur Kong Melihatnya Yap langsung mengejar Dengan sepedanya Dan sengaja Menabrakkan ke mobil pelaku Pura-pura Bongak dulu Akhirnya pelaku Disergap Namun sedikit melawan Singkat cerita Pelaku ditangkap Oleh mereka Di dalam mobil Saat tertangkap Pelaku Mengaku Kalau dia adalah Orang suruhan Untuk ambil uang Dengan sedikit melobi Inspektur mengatakan Kami hanya butuh Anak itu saja Setelah ini Kami gak peduli Sama kau Kami ini bukan polisi Bung Jika kami polisi Pasti kau sudah Dikepung Lobian inspektur pun Masuk Namun pelaku Belum mengaku juga Di dalam mobil Peramal Kim Yang sudah tahu itu Mengatakan Aku ini peramal Aku sudah melihat Dengan jelas Namun uang Yang kau terima Dengan cara kayak gini Itu gak baik Buat ibumu Yang ada ibumu Makin sakit nantinya Mendengar itu Akhirnya pelaku Luluh Dan memberitahu Alamat Enju Di tempat lain Polisi Jahanam Masih saja Kepo Dan dia melihat Mobil pelaku Dan mengira Bang sopir Enju Pelakunya Kasian bang sopir Belum lagi sehat Sudah dihajar lagi Dan Enju pun Ditemukan Sang pelaku Yang baik Terhadap Enju Akhirnya Diborgol Oleh inspektur Kong Di apartemen Bapaknya Enju Menelpon ibunya Mendengar suara Enju Ibunya Menangis Bahagia Tanpa berlama-lama Keluarga Enju Langsung pulang Ke busan Dan bertemu Dengan sang ibu Mereka pun Berpelukan Atasan inspektur Kong Mengajak ke suatu tempat Yap Dia bertemu Dengan komisaris Kepolisian Sebenarnya Saya mau dengar itu Dari inspektur Yu Tapi gak apa-apalah Cepat ceritakan secara detail Katanya Sembilan orang detektif Ikut terlibat Siasat siapa itu Kau bertemu Dengan ayah Enju Dan meminta Penyelidikan ini Dirahasiakan Karena awalnya Dirahasiakan Maka akhirnya pun Akan dirahasiakan Kata pak komisaris Inspektur Kong pun Bercerita dan mengatakan Kalau dalam penangkapan Pelaku kejahatan itu Dia dibantu oleh 5-6 orang Teman-teman polisi Padahal gak ya kan Dan dia membenarkan Kalau penangkapan itu Adalah perintah Inspektur Yu Si Jahanam itu Baik kalilah Abang ini Jadi men Awalnya memang Inspektur Kong Yang menangani kasus ini Tapi setelah keluarganya Dapat kabar Kalau anaknya disol Dia tidak lagi dipakai Namun atas permintaan Emak Enju Berangkatlah dia Dengan peramal Kim ke Seoul Dan diam-diam Bergabung di tim busan Saat menangkap pelaku Dia tidak punya pilihan Karena dia sudah Dikeluarkan dari tim Dan dituduh Menerima suap Dari pihak keluarga Dengan begitu Inspektur Yu Mendatangi wali kota Dan memberitahu Itu semua Merasa diancam Inspektur Kong Hanya bisa pasrah Esok harinya Inspektur Yu Dan rekan yang lain Diberikan penghargaan Oleh komisaris kepolisian Begitupun peramal Entah dari mana Bisa-bisanya Mantan guru Kim Jung San Yang dapat penghargaan Oh Para awak media Gak jelas rupanya Dengan sedikit rasa sedih Inspektur dihibur Dengan kenaikan jabatannya Dan begitu pun Kim Jung San Yang menjadi sedikit terkenal Karena Bibi Enju Lewat telepon Dengan rasa sedih Kim Jung San Dan Inspektur Kong Pasrah Biarlah sob Yang penting Anak itu selamat kan Esok harinya Keluarga mereka pun Piknik bersama Anak-anak mereka Di pinggir sungai Duduk santai Pramal Kim Membaca garis tangan Inspektur Kong Kalau tahun depan Kau akan menangani Kasus besar lagi Dan 6 tahun lagi Kau akan menjadi Kepala polisi Hmm Cerita pun tamat Tunggu Tunggu Asi Terima kasih telah menonton